Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kembali di perkuliahan fisika dasar 2 kali ini kita sudah masuk ke minggu ke-11, yaitu terkait tentang interferensi dan difraksi tapi karena materinya lumayan banyak, maka saya akan bagi menjadi 2 part untuk minggu ke-11 ini part yang pertama akan membahas tentang interferensi, part yang kedua akan kita berfokus ke materi tentang difraksi oke, yang pertama adalah interferensi, jadi interferensi merupakan gejala superposisi gelombang jadi ada gelombang yang sama disini ya, kemudian berada dalam satu fase maka ini akan menjadi saling menguatkan yang kita sebut sebagai interferensi konstruktif untuk 2 gelombang harmoni tapi juga ada interferensi yang saling melemahkan, jadi kan ini beda fase ya jadi beda fase, sehingga yang satu di atas, yang satu ke bawah, masing-masing saling mengurangi jadi seolah-olah gelombang tersebut gak ada sama sekali itulah yang kita sebut sebagai interferensi dekstruktif 2 gelombang harmoni nah, interferensi konstruktif terjadi jika kedua gelombang mempunyai fase yang sama sedangkan interferensi dekstruktif terjadi jika kedua gelombang mempunyai beda fase sebesar pi dimana delta pi sama dengan m dikali 2 pi atau ini adalah interferensi konstruktif sedangkan delta pi oleh yang interferensi dekstruktif adalah m ditambah setengah kali 2 pi nah, beda fase 2 gelombang yang bersuperposisi di suatu tempat dapat terjadi karena perbedaan jarak tempuhnya meskipun pada sumber yang keduanya sefase jadi kan ini sama-sama fasenya sama ya tapi karena adanya perbedaan jarak jadi seolah-olah dia seperti berbeda fase nah, ini yang kita sebut sebagai interferensi konstruktif jadi dia makin meningkat disini nah, ini tadi dia kan punya jarak dia ternyata masih sefase jadi seperti seolah-olah menguatkan disini ya sama kan fasenya sedangkan yang ini dia kan sebenarnya sama nih ya sumbernya dia fasenya sama tapi karena terjadi perbedaan jarak sehingga dia kayak seolah-olah memiliki pertemuan yang saling meniadakan disini jadi seperti interferensi destruktif di titik ping nah, beda panjang lintasan apakah akan jadi beda fase jadi beda panjang lintasan sebesar lambda identik dengan perbedaan fase sebesar 2pi nah, sedangkan beda panjang lintasan sebesar lambda per 2 identik dengan perbedaan fase sebesar pi jadi beda panjang lintasan sebesar pi identik dengan perbedaan – eh delta ya maaf sebesar delta identik dengan perbedaan fase sebesar pi Di mana delta per lambda sama dengan pi per 2 pi. Yang berikutnya adalah, bila beda fase 2 gelombang di suatu tempat terjadi karena perbedaan panjang lintasan yang ditempu oleh masing-masing gelombang, maka delta X sama dengan M dikali lambda, ini yang kita sebut sebagai interferensi konstruktif. Sedangkan tadi ya, delta X sama dengan M tambah setengah lambda jika dia adalah interferensi dekstruktif, di mana M adalah bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah gelombang koherent. Agar interferensi konstruktif atau dekstruktif dapat terjadi terus-menerus di suatu tempat, maka sumber-sumber gelombangnya harus menghasilkan gelombang yang koherent. Nah, ini adalah dua gelombang yang dikatakan koherent jika beda fasenya tetap. Tuh, ini dua gelombang yang koherent, ini dua gelombang yang tak koherent. Kenapa? Karena dia beda fasenya beda-beda nih. Antara yang ini dengan yang ini beda nih fasenya. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, ada yang jaraknya segini, tiba-tiba di sini kayak gini, nah itu yang kita tidak sebut sebagai koherent. Kalau yang koherent, ya jaraknya harus sama semua. Nah, yang berikutnya adalah interferensi cahaya. Cahaya juga merupakan gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik, sehingga prinsip superposisinya linier juga berlaku pada cahaya. Fenomena interferensi, baik itu konstruktif dan dekstruktif, juga dapat ditemui pada gelombang cahaya. Yang pertama adalah interferensi yong, atau interferensi celah ganda. Nah, ini adalah tadi ya, suatu percobaan dari yong, untuk bisa mendapatkan interferensi dari cahaya berdasarkan dua celah di lokasi ini ya, di set percobaan ini. Untuk menghasilkan dua gelombang yang sefasa atau koherent, digunakan satu sumber cahaya monokromatik, monokromatik itu berarti satu warna ya, yang dilewatkan pada dua celah sempit. Kedua celah, yaitu S1 dan S2, masing-masing bertindak sebagai sumber yang koherent. Pola interferensi konstruktif atau pedestruktif yang bergantian dapat diamami pada layar ini ya, ada yang hilang, ada yang makin besar, dan seterusnya. Nah, ini interferensi celah ganda, yang kita sebut sebagai interferensi terang gelap ya. Nah, ini terang, kalau dia konstruktif, kalau dia destruktif, dia akan menjadi gelap. Jadi polanya, jadi terang, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, dan seterusnya. Adanya pola interferensi disebabkan karena superposisi dua gelombang yang menempuh jarak berbeda untuk mencapai suatu titik pada layar. Penentuan posisi terang gelap pada layar dapat dilakukan dengan menganggap jarak layar dari celah sangat besar, jadi panjang gitu kan ya. Dibandingkan dengan jarak antar kedua celah dengan anggapan ini, maka kedua berkas dapat dianggap sejajar. Ini adalah yang celah ganda. Jika kedua berkas dianggap sejajar, maka beda panjang lintasan keduanya adalah delta L sama dengan D sin theta, di mana theta adalah ini, jarak sinar yang keluar dari celah sempit dengan bidang datarnya. Atau bisa juga ini ya, antar celah sempit, tapi yang diantara dari dua celah sempit tersebut. Interferensi maksimum atau interferensi konstruktif yang menghasilkan pola terang di layar terjadi jika beda panjang lintasan antara kedua gelombang merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombangnya. Misalnya tadi ya, delta L sama dengan M dikali lambda, yaitu D sin theta sama dengan M dikali lambda, maka sin theta sama dengan M dikali lambda per D, di mana M-nya itu bilangan bulat dari 0 sampai seterusnya. Sedangkan interferensi minimum yang menghasilkan atau interferensi destruktif yang menghasilkan pola gelap terjadi jika beda panjang lintasan antara kedua gelombang adalah M ditambah setengah kali lambda, M ditambah setengah kemudian baru dikali lambda, di mana tadi D sin theta sama dengan M ditambah setengah dikali lambda, itu jadinya sin theta sama dengan M ditambah setengah kali lambda per D, di mana M tadi ya adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya misalkan bentuk gelombang dari sumber 1 di suatu posisi pada layar adalah E1, yaitu A cos omega T, sedangkan akibat gelombang dari sumber 2 adalah E2 A cos omega T ditambah pi, di mana E total sama dengan E1 ditambah E2, yaitu 2A cos pi per 2 dikali sin omega T ditambah pi per 2. Ini kan cuma penjumlahan cos untuk trigonometri, di mana I itu akan sebanding dengan amplitude kuadrat, maka I akan sebanding dengan interferensi ya, interferensi akan sebanding dengan cos pi per 2 dikuadratkan. Sedangkan pi adalah 2pi per lambda dikali delta L, maka 2pi per lambda dikali D sin theta, karena delta L itu kan D sin theta ya. Maka I atau interferensi akan sebanding dengan cos pi D dibagi lambda sin theta. Nah ini tadi ya, ini sifat trigonometri saja, cos alpha tambah cos theta, cos alpha dan cos theta. Jadi kan ini dikuadratkan aja, cos pi per 2 tapi dikuadratkan dari cos pi-nya adalah 2pi per lambda D sin theta. Jadi diperoleh I sama dengan Imax cos kuadrat pi D sin theta dibagi lambda, atau I akan ekivalen dengan Imax cos kuadrat pi D dibagi delta L, M dibagi dengan lambda L dikali dengan Y atau interferensi Yon. Nah ini adalah plot pola intensitas interferensi 2 celah dengan pendekatan, L panjangnya itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan celah sempitnya, dan sudut pi-nya yang kecil. Yang berikutnya kita menggunakan fase faktor lagi, yaitu faksor ya. Ingat bahwa faksor dapat digunakan untuk merepresentasikan fungsi harmonik. Karena selama ini gelombang elektromagnetiknya kita anggap sebagai fungsi gerak harmonik, maka faksor kita bisa kita gunakan. Ini tadi ya, E1, E0 sin omega T, ini E1, E0, ini omega T-nya, dan seterusnya. Misalkan, misalnya 2 gelombang dengan amplitude yang sama, yaitu E0, ini E0, ini adalah faksornya ER, dapat dinyatakan cos alpha sama dengan ER per 2 dibagi E0, atau ER sama dengan 2 E0 dikali cos alpha. Karena alpha sama dengan pi per 2, maka ER sama dengan 2 E0 cos pi per 2. Jadi diperoleh EP sama dengan ER sin omega T ditambah pi per 2, atau 2 E0 cos pi per 2 sin omega T ditambah pi per 2. Ya, tinggal dimasukin aja, sebenarnya kan bersamaannya, di mana ER-nya kita ganti jadi 2 E0 cos pi per 2, ya. ER-nya. Nah, ini ilustrasi penggunaan faksor untuk penjumlahan 4 gelombang yang masing-masing dengan beda fase antara 2 gelombang berurutan sebesar pi. Resultat yang diperoleh akan berbentuk EP sama dengan ER sin omega T ditambah alfa. Nah, tadi kan interferensi 2 celah. Sekarang kita coba interferensi banyak celah. Interferensi banyak celah dipandang sebagai interferensi banyak sumber koheren. Ini kalau 2 celah, ini kita dapatkan tergantung dari sudutnya, ya. Nah, ini kalau yang intervensinya 3 celah, nih, tinggal kita jumlahkan saja. E1-nya adalah E0 sin omega T, E2 E0 sin omega T tambah pi, E3-nya berarti E0 sin omega T tambah 2 pi, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang maksimum utamanya. Nah, ini yang minimumnya. Terlihat bahwa untuk 3 celah, maksimum pada pi sama dengan 0, 2 pi, dan 4 pi, dan seterusnya. Tapi minimum terjadi ketika pi-nya adalah 2 pi per 3, 4 pi per 3, dan 8 pi per 3, dan seterusnya. Maksimum sekunder terhadap pi adalah pi, kemudian 3 pi, dan seterusnya. Nah, jadi antara 2 maksimum utama, terdapat 2 posisi minimum, ya. Artinya, ada maksimum sekunder, yaitu maksimum yang berada di antara 2 minimum. Ini maksimum utama. Nah, ini ada maksimum sekundernya. Nah, jadi titik atau amplitude yang dihasilkan di antara 2 poin minimum. Yang tadi ya, tambah yang sama. Jadi, ternyata n-nya 2, dia nggak punya nih. Nggak punya sekundernya maksimum. Ketika n-nya 3, dia nambah 1. Dia bisa jadi 1 nih, sebagai sekundernya maksimumnya. N-nya 4, jadi 2. N-nya 5, jadi 3. N-nya 10, berarti jadi berapa? N-nya 10, berarti jadi 8. Kenapa kau tahu? Ya, tinggal dikurangin aja. 5 kurang 2, atau N dikurang 2. Oke. Yang berikutnya adalah interferensi lapisan tipis. Nah, ini cahaya monokromatik yang dikenakan pada suatu permukaan lapisan tipis dapat menunjukkan fenomena interferensi. Hal ini terjadi karena ada beda fasa antara berkas cahaya yang berlangsung dipantulkan, yaitu berkas 1, dengan cahaya yang mengalami pembiasan lebih dulu. Karena ini beda-beda ini ya, beda masa jenis, sehingga memungkinkan indeks biasa juga berbeda. Nah, ini interferensi lapisan tipis. Perbedaan fasa antara berkas 1 dan 2 disebabkan adanya beda panjang lintasan dan juga karena pembalikan fasa saat gelombang dipantulkan oleh medium yang lebih rapat. Analoginya seperti gelombang tali. Jadi kan awal seperti ini, apakah dia balik akan seperti ini lagi? Kan enggak. Berlawanan dengan arah pantulnya. Nah, gelombang yang menjalar dari suatu medium menuju medium yang lebih rapat akan mengalami pemantulan oleh medium yang lebih rapat dan mengalami perubahan fasa sebesar pi. Sedangkan gelombang yang menjalar dari suatu medium menuju medium yang kurang rapat tidak mengalami perubahan fasa. Nah, misalkan fase berkas gelombang datang adalah pi ya. Maka berkas gelombang 1 mempunyai fase yang berubah karena adanya pemantulan dari medium yang kurang rapat yaitu N1 ke medium yang lebih rapat. Nah, fase gelombang 1 adalah pi 1 sama dengan pi ditambah pi. Sedangkan berkas gelombang 2 fasenya berubah karena adanya perbedaan lintasan tempuh. Jika teta mendekati 0 maka beda panjang lintasan yang ditempuh berkas gelombang 2 dibandingkan berkas gelombang 1 adalah 2t atau 2 kali waktunya. Nah, beda panjang lintasan ini menimbulkan beda fase sebesar delta pi sama dengan 2t per pi n2 maaf, lambda n2 dikali 2pi. Jadinya kita dapatkan 4pi t per lambda n2 dimana fase gelombang 2 adalah pi 2 sama dengan pi ditambah delta pi yaitu pi ditambah 4pi t dibagi lambda n2. Nah, ini beda fase antara gelombang 1 dan 2. Kita dapat delta pi 1, 2 yaitu harga mutlak dari pi 2 dikurang pi 1 dimana pi 2 nya adalah 4pi t per lambda n2 dikurang pi atau pi nya keluar tinggal tersisa 4t per lambda n2 dikurang 1. Nah, intervensi maksimum atau konstruktif terjadi jika beda fase total tersebut sama dengan bilangan bulat dikalikan dengan 2pi nya. Maka pi tadi ya dikalikan 4t per lambda n2 dikurang 1 sama dengan 2mp atau 2t sama dengan m ditambah setengah dikali lambda n2. Sedangkan untuk yang intervensi minimum atau konstruktif terjadi jika beda fase total sama dengan setengah bilangan bulat dikalikan dengan 2pi. Nah, kita masukkan tadi ya pi dikali 4t per lambda n2 dikurang 1 atau m ditambah setengah dikali 2pi itu sama dengan 2t menjadi 2t sama dengan m tambah 1 dikalikan lambda n2. Oke, mungkin dicukupkan untuk bagian pertama ini nanti kita akan lanjut ke part yang kedua kita akan membahas tentang difraksi. Demikian untuk pertemuan bagian pertama silakan kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf follow Fikramitorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya khususnya di part 2 Terima kasih Terima kasih Terima kasih